Hasil Malaysia Master 2022, Rinov Pita Menggila, Indonesia menuju dominan di final. Ganda campuran Rinov Rivaldi Pita Haning Tia Sementari meraih hasil manis pada semifinal Malaysia Master 2022. Rinov Rivaldi Pita Haning Tia Sementari yang menjadi tumpuan untuk ganda campuran Indonesia meraih hasil baik. Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Mereka merebut tiket final usai menundukkan perlawanan wakil Thailand Supak Jomkoh, Supisara Pau Samran. Tampil di Aksiatan Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Rinov Pita menang rubber game dengan skor 18-21, 21-10, 21-15, 21-15. Dengan hasil ini, Indonesia sudah menempatkan tiga wakilnya di final untuk tiga nomor berbeda. Sebelumnya, Ciko Aura Dwi Wardoyo dari Tunggal Putra serta pasangan ganda putra Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan terlebih dulu melaju ke laga puncak. Awal game pertama berjalan sulit bagi Rinov Pita yang harus kehilangan tiga poin beruntun. Namun, mereka kembali bangkit dan menunjukkan penampilan solidnya sehingga mampu menyamakan kedudukan. Tak berselang lama, Rinov Pita dan Jomkoh Pau Samran saling bergantian mencetak angka untuk menyamakan kedudukan. Rinov Pita akhirnya merebut interval game pertama dengan unggul tipis 11-10 atas Jomkoh Pau Samran. Sempat menambah keunggulan, Rinov Pita harus rela perolehan angkanya kembali disamai oleh Jomkoh Pau Samran. Namun, momentum kembali direbut Rinov Pita tatkala Supak Jomkoh melakukan dua kesalahan beruntun dalam mengantisipasi servis. Kedua ganda campuran tersebut kembali saling bergantian mencetak angka dan menyamakan kedudukan. Melalui pengamatan yang sempurna, Jomkoh Pau Samran akhirnya menutup perlawanan Rinov Pita pada game pertama dengan skor 21-18. Sambaran di depan net yang kurang sempurna dari Pita Haning Tia Sementari membuat Jomkoh Pau Samran membuka angka lebih dulu pada game kedua. Melihat hal itu, perlawanan langsung ditunjukkan Rinov Pita yang mampu membuat kedudukan kembali imbang. Pertahanan pasangan Thailand itu kembali ditembus melalui smish keras yang ditunjukkan Rinov Rivaldi. Laju perolehan angka pasangan Indonesia itu kian tak terbendung. Mereka merebut game interval kedua dengan unggul 11-7 atas Jomkoh Pau Samran. Selepas jeda, Rinov Pita langsung menambah angka meski tak lama kemudian mereka kembali melakukan kesalahan sendiri. Kombinasi serangan dari Rinov Pita mampu membuat pasangan Thailand itu terdesak dan tak bisa mengembangkan pola permainan. Alhasil, Rinov Pita meraih lima angka beruntun, hal itu kian membuat posisi mereka di atas angin saat laga memasuki poin kritis. Pengembalian yang gagal dari Supisara Pau Samran membuat Rinov Pita merebut kemenangan pada game kedua dengan skor 21-10. Drive kurang baik dari Supak Jomkoh membawa Rinov Pita membuka angka terlebih dulu pada game ketiga. Namun tak lama kemudian, Rinov Pita dibuat pontang-panting oleh serangan pasangan Thailand itu. Rinov Pita kembali melancarkan serangan untuk memangkas ketertinggalan, hingga mereka berhasil menikung dan merebut interval ketiga 11-10. Selepas jeda, tensi langsung memanas tatkala kedua ganda campuran tersebut saling menyamakan kedudukan lagi. Kesempatan didapat pasangan Indonesia tersebut menyusul smish keras dari Rinov Rivaldi gagal dikembalikan Supisara Pau Samran. Rinov Pita pun selalu unggul dalam perolehan angka hingga akhirnya menutup game ketiga dengan skor 21-15. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!